Intro Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 17 Mei tahun 2020 Bacaan kitab suci dan renungan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes Inilah unjil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21 Pada perjamuan malam terakhir Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan meminta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Yaitu roh kebenaran supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku akan datang kembali kepadamu Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapakku Bahwa kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasih oleh Bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia Dan akan menyatakan diriku kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Beberapa kali saya ditanya Mengapa roh kudus yang datang pada waktu Yesus dibaptis Mengambil lambang merpati Sementara pada hari pentakosta roh kudus turun dalam lambang lidah api Angin taufan Pada waktu Yesus dibaptis Turunnya roh kudus disusul oleh suara dari langit Engkaulah anak yang kukasihi Kepadamulah aku berkenan Merpati adalah lambang universal untuk kasih Keakraban, damai, dan kemesraan Pesannya jelas Seperti halnya Yesus adalah anak yang terkasih Demikian pula dengan pembaptisan kita dilahirkan kembali dalam roh kudus Menjadi anak Allah yang terkasih Seperti apapun keadaan kita Kekurangan kita Kita tetap saja anak yang dikasih oleh Allah Mungkin saja orang lain Bahkan kadang-kadang orang tua tidak mencintai kita Tetapi Allah tidak pernah tidak mencintai kita Keyakinan dan pengalaman ini dapat menjadi kekuatan dasyat Untuk menjalani pesiaraan hidup kita Sementara itu Menjelang Pentecostal Para murid yang akan menerima roh kudus Berada dalam keadaan yang amat memprihatinkan Mereka takut kepada orang Yahudi Yang telah membunuh Yesus Mereka kecewa Karena harapan-harapan mereka tidak menjadi kenyataan Mereka bingung karena masa depan mereka tidak jelas lagi Karena itu Mereka boleh dikatakan lumpuh Tidak berani dan tidak dapat berbuat apa-apa Kepada mereka ini Roh kudus turun dalam lambang api yang membakar hati yang beku Dalam lambang angin taufan yang menggoncang Daya api dan taufan itu membuat mereka bangkit Bebas dari rasa takut Kecewa dan bingung Dan dibuat berani mewartakan Kristus yang wafat dan bangkit yang menjadi sumber keselamatan manusia Jadi Butir perenungannya yaitu hari pentakosta mengajak kita merenungkan bagaimana kita mesti berbuat keputusan yang harus selalu sesuai dengan tuntunan roh kudus Patokannya tidak sulit Apabila seluruh proses keputusan dari awal Proses hingga akhir Membawa buah yang baik Seperti kasih, damai, sejahtera Kebaikan, kemurahan Dan seterusnya Tentu dapat kita yakini Bahwa keputusan itu Sudah benar Dan baik Semoga demikian Amin Terima kasih